Yang berwarna orange ya, dan setelah kita colokkan apa yang terlihat, langsung kita OK. Ya, jadi sudah terkoneksi ya, di sebelah kanan ada Wifi, ON, dan tekan OK. Jadi seperti ini, tekan OK. Alatnya seperti ini, dongle Wifi. Dan bisa keuntungannya ya, atau fungsinya untuk menerima Wifi ya, jadi sebagai receiver atau penerima Wifi. Dan disalurkan ke STB ini. Sehingga STB ini bisa kita upgrade ya. Jadi di dalam chip atau prosesornya ada semacam upgrade jika terhubung dengan koneksi internet. Dengan alat bantu seperti dongle Wifi ini, maka internet akan tersalur ke STB. Dan kita bisa upgrade sistem dari STB ini yang terbaru. Konek terlebih dahulu ke Wifi. Ya, jadi seperti ini ya, ada tampilan nama-nama Wifi yang kita tangkap. Dan kita beri password ya. Jadi harus ditulis password seperti ini, untuk yang baru mencolokkan Wifi dongle. Lalu kita ketik passwordnya. Setelah password kita sudah ketik, lalu kita simpan. Ya, jadi langsung mendetek dari STB tersebut, Wifi tersebut, dan sudah terkoneksi. Langsung kita pencet. Dan langsung kita ke kanan dan kita mulai. Ya, jadi sudah terupgrade ya. Jadi kalau kita untuk mencari channel ya, tinggal kita ketik channel tersebut ya. Contohnya seperti ini, kita tes. Untuk channel Youtube. Ya, seperti ini. Kita uji coba untuk mencari channel Youtube. Dari PLTS kita oke. Nah, dia langsung masuk ya ke channel ini. Dan kita langsung pasang. Apakah sinyalnya masuk atau tidak ya. Oke, langsung kita ponek. Ya, jadi seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu. Jadi, di depan sudah ada STB ya. STB metric. Seperti ini. Dan sudah ditambah alat pendingin ya. Kipas DC 5V. Dengan powernya mengambil dari USB. Jadi, fasilitas USB ada dua ya. Di depan dan di belakang. Yang di belakang seperti ini. Dan di depan ada satu lagi. Jadi, yang di belakang saya pakai untuk pendingin kipas. Supaya lebih aman dan di dalam boxnya tidak overload panas ya. Overhead. Oke, jadi di hari ini ya. Kita akan sharing atau berbagi. Cara memasang dongle wifi ya. Alatnya seperti ini. Donggle wifi. Dan bisa keuntungannya ya. Atau fungsinya untuk menerima wifi ya. Jadi, sebagai receiver atau penerima wifi. Dan disalurkan ke STB ini. Sehingga STB ini bisa kita upgrade ya. Jadi, di dalam chip atau prosesornya ada semacam upgrade. Jika terhubung dengan koneksi internet. Dengan alat bantu seperti dongle wifi ini. Maka internet akan tersalur ke STB. Dan kita bisa meng-upgrade sistem dari STB ini yang terbaru. Jadi, keuntungannya ya. Alat dongle wifi ini. Mengkoneksi internet ke STB. Sehingga STB bisa kita menonton macam-macam ya. Seperti Youtube. Atau film-film yang online. Yang ada di fasilitas STB ini. Dan sistem bisa ter-update terbaru. Oke, langsung kita praktekkan cara pemasangannya. Dan bagaimana cara koneksinya. Jadi, sistemnya seperti USB. Tinggal kita colok di sini nanti. Dan seperti ini ya. Antenanya bisa kita keataskan. Atau bisa di baliknya ya. Di sini juga bisa. Jadi, yang ada lubang USB bisa kita tancapkan. Bagaimana cara settingnya. Kita akan lanjut terus menuju TV. Untuk cara masang dongle wifi ini. Oke, sekarang sudah hidup STB seperti ini. Dan langkah-langkah supaya online. Seperti apa ya. Kita akan bahas bersama-sama. Ya, jadi langsung kita ke menu. Ya, jadi sudah masuk ke menu ya. Menu dari STB seperti di depan. Di atas. Langsung kita arahkan ya. Remote. Jadi, kalau kita masang Youtube. Ada tertulis. Network. Connect fail ya. Jadi, Wifi belum tersambung. Seperti di depan. Dan kalau kita ke video. Sama juga ya. Jadi, belum tersambung ke Wifi. APP juga sama. Tidak ada Wifi. Masih belum bisa ter-connect. Lalu, bagaimana kalau kita connect. Dengan Wifi dongle ini. Ya, jadi kita langsung tancapkan di STB. Perangkat Wifi-nya. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi alat dongle Wifi sudah kita colokkan ke USB-nya. Dan kita langsung lihat lagi. Untuk tampilan di layarnya. Jadi, di layar kita setting ke bagian USB. Oke, kita lihat lagi di tampilan Wifi. Ya, jadi seperti ini ya. Ada tampilan nama-nama Wifi yang kita tangkap. Dan kita beri password ya. Jadi, harus ditulis password. Seperti ini. Untuk yang baru mencolokkan Wifi dongle. Lalu kita ketik password-nya. Setelah password kita sudah ketik. Lalu kita simpan. Ya, jadi langsung mendetek dari STB tersebut. Wifi tersebut dan sudah terkoneksi. Oke, langsung kita lihat untuk meng-upgrade. Jadi, upgrade-nya langsung kita pencet. Dan langsung kita ke kanan dan kita mulai. Ya, jadi sudah ter-upgrade ya. Dan kalau kita mau ke YouTube ya. Kita mau menonton YouTube. Arahkan ke YouTube. Kita oke. Ya, jadi langsung masuk ke YouTube. Untuk STB ini. Jadi, kalau kita untuk mencari channel ya. Tinggal kita ketik. Channel tersebut ya. Contohnya seperti ini. Kita tes. Kita uji coba untuk mencari channel YouTube. Setelah itu kita oke ya. Jadi, kita cari channel YouTube. Hari PLTS. Kita oke. Nah, dia langsung masuk ya ke channel ini. Dan kita langsung pasang. Apakah sinyalnya masuk atau tidak ya. Oke, langsung kita connect. Ya, jadi seperti ini ya. YouTube-nya langsung masuk ke STB. Ya. Jadi, menonton YouTube dari STB seperti ini. Dengan bantuan koneksi Wifi Dongle. Ya. Jadi, YouTube sudah terkoneksi ya. Untuk musik. Untuk game. Dan untuk live. Dan acara memasak. Jadi, seterusnya sampai di bawah ya. Oke, kita lanjut ke video. Ya, jadi video juga sudah bisa masuk ya. Dan TV show ada juga. Atau anak-anak. Jadi, banyak channel yang bisa kita tonton setelah terkoneksi ke jari. Oke, jadi sekarang lagi pencarian ya. Pencarian. TV lokal. Atau TV digital. Setelah dipasang dongle ya. Jadi, akan mendapatkan siaran TV yang lebih banyak. Atau stasiun channelnya akan mendapatkan lebih banyak setelah connect ke Wifi. Kita lihat. Dia sedang mencari channel-channel. Dan yang di sebelah kanan, radio digital. Sebelah kiri, siaran TV digital. Sudah mendapat 33 saluran. Dan sekarang sudah mencapai 37.41 channel. Jadi, bisa lebih banyak mendapat channel-channel TV digital. Setelah di connect ke jaringan internet dan di upgrade. Ya, sudah 52 channel ya. Mendapat channel digital. Nah, jadi seperti itu. TV siaran digital yang sangat yernih. Kita akan lihat. Ya, channel-channelnya. Banyak sekali. Kita tes. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, langsung kita ke menu kembali. Dan kita akan upgrade sistemnya. Jadi, sistemnya kita akan upgrade di bagian tulisan upgrade. Ya, langsung kita pencet OK. Ya, jadi seperti ini. Dan kita pencet bagian semua. Lalu kita mulai. Ya. Jadi, seperti itu ya. Cara meng-upgrade-nya. Karena tadi sudah di-upgrade. Jadi, dia sudah otomatis sudah yang terbaru. Kalau kita lihat lagi seperti ini. Ya, jadi sudah masuk ya Youtubenya ke channel STB dengan digital ya. Oke, jadi sharing atau berbaginya sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax